Pastinya Anda semua gak mau dong ketinggalan informasi dari kita? Makanya jangan lupa subscribe official iNews channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Video dugaan penganiayaan terhadap tenaga medis viral di media sosial diduga tenaga medis mendapat aksi kekerasan saat bertugas di ruang gawat darurat. Inilah detik-detik saat salah satu tenaga medis di Lumajang, Jawa Timur mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat bertugas di Puskesmas Kunir, Kabupaten Lumajang. Pasca kejadian ini korban trauma dan sempat melapor ke polisi. Bupati Lumajang pun menyesali insiden ini. Prinsipnya begini, bahwa pelayanan yang ada di Puskesmas menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pelayanan yang terbaik, iya. Bahwa masih ada beberapa pelayanan yang harus diperbaiki, iya. Tapi menyalahkan pelayanan dengan melakukan tindakan yang ada unsur kekerasan saya kira juga tidak benar. Dan saat ini sudah terhubung melalui sambungan telpon Kepala Dinas Kesehatan Lumajang, Bayu Wibowo Ignasius, untuk mengonfirmasi langsung terkait aksi kekerasan terhadap petugas medis di ruang gawat darurat. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, Pak Bayu, sejauh ini benar kejadian ini terjadi di wilayah Anda di Lumajang? Ya, begini ceritanya. Pada tanggal tujuh malam itu, ada seseorang yang mengekspresikan kemarahannya karena ketidakpuasan terhadap pelayanan di Puskesmas. Yaitu seorang yang ada yang warga yang meninggal, kemudian Puskesmas agak dianggap tidak cepat untuk mengantarkan jenazahnya ke rumah juga karena kebulan Puskesmas baru mengantar orang sakit ke rumah sakit. Sehingga beliau sangat marah dan dalam mengekspresikan dia menendang kursi roda beberapa kali dan kebetulan kursi roda kemudian mengenai salah seorang petugas kami. Begitu ceritanya. Terima kasih. Baik, berarti ini dilakukan oleh keluarga pasien ya, Pak, ya? Informasi seorang petugas di desa, jadi dengan marahnya dia menendang kursi roda dan kursi roda mengenai seorang petugas kami. Itu ceritanya. Baik, saat ini apakah sudah ada komunikasi, Pak, antara dari pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan dengan pelaku, Pak? Saat itu juga ada komunikasi untuk menjadikan permasalahan yang ada, kesalahpahaman yang ada, dan saat itu sudah bisa dipahami. Tapi kemudian kejadian hari berikutnya memang ada ketidakpuasan dari yang bersangkutan dan informasinya meneruskan ke APH demikian. Baik. Baik, berarti kasus ini akan berlanjut di kepolisian ya, Pak, ya? Itu yang mestinya sebisa mungkin bisa akan diselesaikan sebenarnya karena kesalahpahaman ya, dan juga bisa berakhir dengan baik. Baik, baik. Terima kasih Pak Bayu Wibo Ignasius, kepada Dinas Kesehatan Lumajang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.